Kejaksaan Agung Kejagung buka suara soal kemungkinan kerugian negara yang disebabkan oleh dugaan tindak pidana korupsi dalam Tata Niaga Komoditas Timah Wilayah Izin Usaha Pertambangan EOPPT Timah TPKTES tahun 2015 SD tahun 2022. Kasus tersebut saat ini menjadi sorotan publik setelah sejumlah nama bekan ikut menjadi tersangka dan ditahan kejagung termasuk di antaranya Krasurich, PIK Helena Lim dan suami dari pesor LA Sandra Dewi, Harvey Muis. Direktur Penyidik Jampitsus Kuntadi mengatakan pihaknya masih dalam proses penghitungan kerugian negara bersama dengan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan BPKP. Meski demikian, Kuntadi sempat menyinggung perkiraan kerugian negara yang telah dikaji dari sisi pendekatan ahli lingkungan. Sebelumnya, disebutkan bahwa kerugian ekologis, ekonomi dan pemulihan lingkungan dari korupsi tersebut dari hasil perhitungan ahli lingkungan IPB Bambang Hero saharjo mencapai 271 triliun rupiah. Perhitungan tersebut dilakukan sesuai ketentuan yang diatur dalam Peraturan Menteri LHK No. 7 tahun 2014. Dalam kasus ini, nilai kerusakan lingkungan terdiri dari tiga jenis. Pertama, kerugian ekologis sebesar 183,7 triliun rupiah. Kedua, kerugian ekonomi lingkungan sebesar 74,4 triliun rupiah. Ketiga, kerugian biaya pemulihan lingkungan mencapai 12,1 triliun rupiah. Terima kasih. Terima kasih.